Intro Ada pepatah mengatakan dimana ada awal pasti akan ada akhir Memang rasanya tidak rela jika harus mengatakan bahwa ini adalah konten Kuga yang terakhir Namun akhir cerita Kuga ini tentunya akan menjadi awal bagi perjalanan cerita Kamen Rider yang lainnya Endaguva Seba Sang Raja Kegelapan ini akhirnya menunjukkan wujud manusianya yang terlihat seperti anak remaja Ini sungguh di luar rugaan Penampilannya ternyata tidak seseram ketika ia muncul di beberapa episode sebelumnya Begitupun dengan suaranya yang pada wujud manusianya ini terdengar cempreng Berdasarkan SIC Hiro Saga Sang Kesatria Kuga terdahulu yang bernama Riku Berhasil mengalahkan Daguva bersama antek-anteknya dengan dibantu Goram Yang pada saat itu ia menunggangi sekor kuda yang menyatu dengan Goram Karena pada dasarnya Goram hanya berperan sebagai pelayan Sang Kesatria yang melindungi tunggangannya Ukuran Daguva sebenarnya dalam SIC Hiro Saga ini tingginya 3 kali lipat dari ukuran tinggi manusia pada umumnya Dan bentuknya juga belum sempurna alias belum ke tahap ultimate Namun pada serinya ini dalam sebuah prolog di episode pertama Tidak diperlihatkan bentuk rasaksa dari si Daguva dan juga keberadaan Goram Yang mana hanya berfokus pada pertarungan di jaman kuno antara Daguva dan para bawahannya melawan Kuga Usai Daguva dikalahkan Riku kemudian menjegelnya beserta para bawahannya yang berjumlah sekitar 200 goronggi Setelah itu untuk memperkuat jegelnya dia menempatkan dirinya ke dalam Sarkopagus dan tertidur hingga ribuan tahun lamanya Begitupun dengan Goram Pada tahun 2000 melalui penyelidikan dan penggalian di Kurogatake yang dilakukan tim arkeolog yang dipimpin Profesor Natsume Mereka membuka Sarkopagus dan segel pun lenyap Yang pada akhirnya Daguva bangkit kembali di masa sekarang Riku yang pada saat itu sudah menjadi mumi namun sebenarnya masih hidup Ia dihampiri Daguva hingga arkel milik Kuga Riku dirobek oleh Daguva Dan pada saat itu kehidupan Riku sebagai seorang pejuang berakhir Daguva kemudian membantai tim arkeolog lalu membangkitkan rasnya Yang pada akhirnya dimulailah Gigeru dari ras terlemah hingga ras terkuat Di sela-sela Gigeru Mika mendapati temuan ayahnya yaitu serpihan tubuh Goram Yang pada akhirnya penggalian dilanjutkan untuk menemukan serpihan tubuh Goram lainnya oleh Jin dengan dibantu Mika bersama timnya Di pertengahan Gigeru anggota Go, Daguva memusnahkan sekitar 152 goronggi karena dianggap lemah Dan tidak layak mengikuti Gigeru sedangkan mereka yang layak Tidak satupun yang dapat menyelesaikan Gigeru hingga ke tahap akhir Karena tentu saja adanya sang legenda baru serta paralinto di peradaban modern Yang selalu berhasil menggagalkan setiap aksi mereka Nah berhubung kini ras kuronggi tinggal menyisakan mereka berdua Daguva selaku pemimpin pastinya akan memulai pergerakan Untuk mewujudkan tujuan sebenarnya dari ras kuronggi Yaitu kegelapan terbesar Kegelapan terbesar telah dimulai di tengah derasnya hujan Yang sepertinya ini hasil manipulasi cuaca yang dilakukan Daguva Terlihatnya bertransformasi dari bentuk manusia ke bentuk menengah hingga ke bentuk ultimate-nya Dan ternyata inilah wujud kesatria mengerikan yang dimaksud dari syair kuno Yang diterjemahkan Sakurako yang memiliki 4 tanduk Daguva sepertinya mendapatkan wujud pamungkasnya ini Karena gesper miliknya telah diperbaiki dan disempurnakan oleh Jazio Wujud ini sepertinya pernah ia gunakan untuk melawan Riku Namun karena dalam pertarungan gesper miliknya dihancurkan Maka ia secara otomatis bertransformasi ke bentuk menengah Sama halnya dengan Godai yang beberapa kali mengalami kekalahan Ia selalu kembali ke bentuk growing Akibat melemahnya kekuatan batu amadam dan berakhir kewujud manusianya Daguva melakukan genosida atau pembantaian massal Kepada seluruh penduduk Jepang di area perkotaan Dan rupanya ia memiliki kekuatan supernatural Yaitu kemampuan penyalaan untuk memanipulasi atom dan molekul materi di sekitarnya Hingga mengubahnya menjadi plasma yang disebut morphing power Yang mana kekuatan tersebut mampu membakar targetnya dari dalam ke luar Yang bahkan Godai dengan wujud amazing makingnya saja dapat digalahkan dengan mudah Ia menerima luka retakan yang cukup serius di bagian sabuknya Hingga ia pun terkapar Dan dalam keadaan setengah sadar Godai mengatakan bahwa kekalahan telaknya membuat ia harus mengambil keputusan Untuk menjadi kesatria mengerikan Godai Kekuatan si Dagufa ini emang di luar nurul Pada wujud penangannya saja Ia dapat memanipulasi cuaca yang menyebabkan badai petir Atas kendali dirinya hingga membunuh si Goma dalam sekejap Yang bahkan Goma sudah pada wujud ultimate-nya Karena menemukan dan menggunakan serpian gaspere miliknya Sembilan hari kemudian setelah kekalahannya menghadapi Dagufa Kini Godai telah pulih kembali dan situasi masih diguyur hujan Ichijo kemudian menghubunginya bahwa pihak kepolisian Kini telah melakukan upaya pembuatan radar pelacak keberadaan makhluk nomor kosong Berhubung mesin tersebut masih dalam proses pembuatan Godai akan pergi ke beberapa tempat untuk mendatangi orang-orang terdekatnya Di pore-pore Nana dan Paman terlihat merenungi hal mengerikan yang sedang terjadi Mereka mengkhawatirkan Godai dan tidak tahu keberadaannya Terlihat si Paman membalik korannya karena pada koran tersebut Sepertinya ada sebuah berita mengerikan Dan benar saja ketika diterjemahkan Rupanya korban dari nomor kosong telah mencapai lebih dari 30 ribu orang Beralih kembali ke Godai yang sedang berada di sekolah dasar tempat Kan Zaki Sensei mengajar Ia sedang melihat tentang berita korban terupdate berikutnya Dari makhluk nomor kosong yang masih berjatuhan pada hari tersebut Yaitu 92 korban Yang mana usia korban tidak menentu dari yang muda hingga yang tua Jadi si nomor kosong ini membunuh korbannya tanpa pandang bulu Tentu hal ini mulai memicu amarah Godai Ia terlihat mengepalkan tangannya sama seperti ketika insiden si Jaraji Namun karena tiba-tiba Kan Zaki Sensei memanggilnya Ia akhirnya bisa menahan amarahnya Nampaknya para murid diliburkan karena situasi dalam keadaan genting yang mana terjadi genosida yang dilakukan makhluk nomor kosong Kemudian Kan Zaki menanyakan keadaan Godai yang rupanya di scene ini Ia telah mengetahui bahwa Godai adalah sosok kesatria Kuga Ia mendengar kabar bahwa beberapa hari yang lalu Kuga hitam emas telah mengalami kekalahan dan dihajar habis-habisan oleh si nomor kosong Namun Godai berupaya untuk tidak membuatkan Zaki Sensei khawatir Karena ia telah menemukan cara yang terbaik untuk menjadi lebih kuat Serta ia akan kembali melawan nomor kosong setelah radar pelacak selesai dikerjakan oleh pihak kepolisian Dan jika makhluk nomor kosong bisa dikalahkan Maka Godai akan melanjutkan petualangannya Oleh sebab itu, ia menemuinya karena Godai merasa pertemuan tersebut Kemungkinan yang terakhir kalinya Ia tidak tahu kapan bisa bertemu kembali Dengan sosokan Zaki selaku mentor sekaligus gurunya ketika kecil Di markas besar, sistem deteksi nomor kosong kini sedang diproses Dengan bantuan beberapa petugas dari BMKG Sedangkan divisi penelitian sedang membuat peluru penghancur sarap Dengan jumlah yang banyak yang akan dibagikan ke seluruh jajaran kepolisian Sebagai antisipasi munculnya makhluk tak dikenal yang secara tiba-tiba Dan nampak sedari tadi, di episode ini Mata orang-orang agak kemerahan dan berkaca-kaca Ini bisa diartikan sebagai perasaan yang sempur aduk Seperti ketakutan, kesedihan, dan kebencian Terhadap insiden nomor kosong yang melakukan pembantayan besar-besaran Beralih ke Sakurako dan Jin yang sedang membicarakan tentang Godai Yang mana setelah kekalahannya dari nomor kosong Godai mengatakan pada Sakurako bahwa ia akan menjadi kesatria mengerikan Yang padahal ketika rapat waktu itu Godai sendiri tidak ingin menjadi kesatria tersebut Yang diklaim bakal kehilangan kendali Dan menjadi senjata yang hidup hanya untuk bertarung Namun menurut Sakurako, sepertinya Godai telah menemukan cara Untuk dapat mengendalikannya Tentunya ini sama seperti yang dikatakan pada Kanzaki Sensei Jadi cara seperti apakah itu? Di lain tempat, Dagufa nampaknya sangat menikmati aksi dari kegelapan terbesarnya Sampai-sampai ia tidak membunuh Kuga Karena ia merasa lebih puas jika membunuhnya ketika Kuga sudah menjadi lebih kuat Kini Godai berada di tempat Enokida Dan memberitahukannya bahwa ia akan segera berpetualang Jika berhasil mengalahkan si nomor kosong Enokida yang selesai menyelesaikan pembuatan peluru penghancur sarap Yang kini telah ditingkatkan sekitar 10 kali lipat Nampak muncul sebuah keraguan dalam dirinya Yang sepertinya ia mulai merasa jenuh yang wiri-wiri membuat senjata Bahwa apa yang ia kerjakan kali ini apakah benar-benar efektif Membasmi makhluk tak dikenal Karena setiap senjata yang ia buat Selalu saja ada makhluk yang lebih kuat dari senjata buatannya Beralih ke Ichijo Yang mana Sasayama memberitahukannya Bahwa kamera keamanan di sekitar distrik Tatsumi di Tokyo Menangkap aktivitas pergerakan wanita yang bertato mawar Ichijo yang kebetulan sedang berpatroli di sekitar distrik tersebut Ia pun segera meluncur ke TKP Dengan ditemani Sakurai Kemudian mereka membagi rute pencarian Selesai dari tempat Enokida Godai kini menemui Tsubaki untuk melakukan pemeriksaan pada Batu Amadam Di situasi yang gawat ini Tsubaki masih saja bercanda Mungkin agar tidak terlalu tegang Karena sudah satu tahun ini Tsubaki selalu kepikiran jumlah orang yang telah terbunuh Hingga tak terhitung berapa nyawa yang menghilang Yang memiliki mimpi, harapan, dan masa depan Memikirkan hal tersebut membuatnya emosi Dan ia sangat berharap Godai bisa mengakhiri bencana kejahatan dari makhluk tak dikenal Setelahnya hasil pemeriksaan pun selesai Ternyata Batu Amadam pada tubuh Godai yang mengalami retakan Masih belum pulih sepenuhnya Yang sepertinya akan sedikit lemah dalam hal pemulihan Apabila Godai terluka Dan dalam pertarungannya nanti Godai tentunya harus berhati-hati Karena itu bisa jadi kelemahannya Yang mana jika sabuk tersebut dihancurkan Maka nyawa Godai yang menjadi taruhannya Setelahnya Godai menuju ke tempat selanjutnya Dalam perjalanan Ia melihat sejumlah bunga dukacita di pinggiran jalan Dan ia terbayang kejadian tragis Yang menimpa para korban Yang meninggal dengan cara yang paling keji Yaitu dibakar hidup-hidup Sementara di lain tempat Dagufa kini berada di depan halaman Sebuah gedung prefektur Nagano Yang mana ia akan kembali lagi melakukan aksinya Tempat yang Godai kunjungi berikutnya Ialah pore-pore Kembalinya Godai akhirnya membuat si Paman dan Nana Nampak lega dari rasa kekhawatirannya Setelah menyeruput wedang bajigur Buatan Nana Chan Godai tiba-tiba bergegas pergi Dan membuat Nana terkejut Karena ia tidak rela Bang Godai yang ia kagumi Mendadak pergi begitu saja Di situasi yang genting ini Terlebih lagi Godai mengatakan pada mereka Bahwa ia harus pergi ke beberapa tempat Yang setelahnya ia akan kembali Melanjutkan petualangannya Mendengar Godai yang akan pergi berpetualang Si Paman tentunya sangat mendukung Godai kemudian mengucapkan banyak terima kasih Pada Pamannya Dan tak lupa mensupport Nana Untuk berjuang di peran aktingnya Dan seketika itu Godai mengatakan Bahwa ia adalah Kuga Dan ia harus pergi Untuk mengalahkan makhluk nomor kosong Nah si Paman Yang biasanya menjadikan bahan candaan Ketika Godai mengaku dirinya Sebagai Kuga Untuk pengakuan kali ini Ia benar-benar dibuat terkejut Yang sepertinya kali ini Ia mengakuinya Karena pada situasi yang cukup serius ini Tidak mungkin untuk bercanda Terlebih Godai benar-benar akan pergi Untuk berpetualang Terlihat mata si Paman berkaca-kaca Karena bagaimana tidak Sosok nomor 4 yang ia kagumi Selama ini adalah orang terdekatnya Dan hari ketika ia mengetahui kebenarannya Ternyata hari terakhir Ia melihat sosok Godai Sebagai sang kesatria Kuga Kembali ke Ichijo Ia nampak mencurigai salah satu bangunan kosong Dengan jendela terbuka Ia kemudian menyelinap Untuk memeriksa di setiap ruangan Pada gedung tersebut Dan ketika ia memasuki ruangan Dengan pintu yang agak sedikit terbuka Ternyata tidak ada apa-apa Yang ada hanya tumpukan beberapa buku Namun ketika ia mengarahkan senternya Ke bawah meja Dari tumpukan buku tersebut Rupanya ia menemukan sebuah lembaran Kertas kulit Dengan beberapa lambang aneh Tapi yang jelas Terlihat lambang dari Tato Simba Mawar Dan Daguva Nah disini ternyata Ada lambang gronggi lainnya Nampak terlihat Seperti serigala Dan agak kemerahan Yang sepertinya Ini easter eggs Untuk movie Kamen Rider Kuga Awalnya film tersebut Mengambil konsep Wolf Gronggi Sebagai tokoh Antagonis utama Namun entah karena alasan apa Proses produksi filmnya Malah dibatalkan Tepatnya pada tahun 2006 Hingga akhirnya Konsep Wolf Gronggi Menjadi warisan di Kamen Rider Dicab Yang karakter tersebut Dikenal dengan N Gamio Zeda Oke lanjut Setelahnya Ichijo mendengar suara Langkah kaki Yang rupanya Ia Simba Mawar Yang menuju ke ruangan tersebut Dan ternyata Ia sudah menduga Akan kedatangan Ichijo Ia kemudian Menanyakan pada Baruba Tujuan dari Kegelapan terbesar Dan keterkaitan Dengan lembaran lambang Namun ternyata Jawabannya tetap sama Seperti setiap Pertemuannya Dengan Ichijo Bahwa Linto Akan menjadi Seperti Gronggi Nah disini Baruba menyatakan Ideologinya Jika Ichijo benar-benar Sang kesatria Linto Seharusnya Ia tidak memburu Sesama Linto Sepertinya Yang dimaksud Sesama Linto Atau manusia Harusnya tidak saling Menyakiti Satu sama lain Dan tidak saling Membenci Karena jika saling Menyakiti Dan saling Membenci Adalah perwujudan Dari sifat Gronggi Ichijo yang memaksa Baruba Untuk menanti Sebuah jawaban Dari lembaran tersebut Sembari mendekatinya Tiba-tiba Ia dilontarkan Dan baru-baru pergi Lalu Ichijo mengejarnya Di tengah derasnya hujan Ichijo menembakkan Beberapa peluru Penghancur sarap Yang telah ditingkatkan Sepuluh kali lipat Sebagai bentuk Ungkapan rasa Kekesalan Ichijo Karena ia tidak Mendapat jawaban Yang pasti Tentang sebuah tujuan Dari sosok wanita monster Yang memiliki jiwa Bunga mawar Ra Baruba Nama depannya Merupakan sebuah pangkat Yang diperuntukkan Sebagai juri Pada Gigeru Tugasnya berbeda Dari Dorudo Yang hanya mengawasi Dan menghitung korban Dari Gigeru Kelompoko Kalau si Baruba Lebih ke memberi Wenang kepada Setiap anggota Suku Grongi Untuk memulai Gigeru Dia juga bertindak Sebagai hakim Dan ia salah satu Grongi Yang terlihat Berbicara dengan Daguva Tanpa dibunuh olehnya Ini menyiratkan Bahwa ia adalah Tangan kanan Daguva Namanya didasarkan Pada kata Jepang Yaitu Bara Yang berarti mawar Dan nama belakangnya Merupakan spesies Dari tanaman Sesuai dengan Tato mawar Di dahinya Grongi yang satu ini Hampir tidak memperlihatkan Wujud monsternya Sama halnya Dengan si Jazio Ia sempat terlihat Hanya pada bagian Dan layaknya tangkai bunga mawar Yang dipenuhi duri tajam Pada versi manganya Wujudnya kira-kira Seperti ini Namun Barubah pada versi ini Merupakan dari realitas lain Jadi gak canon Kalau gak salah Manga Kamen Rider Kuga Dirilis pada 1 November 2014 Yang ditulis oleh Toshiki Inno Dan diilustrasikan Oleh Hitotsu Yoko Shima Yang mana manga ini Merupakan imajinasi ulang Modern Dari Kamen Rider Kuga Dan juga mengadaptasi Beberapa elemen Dari Kamen Rider Agito Barubah memiliki sifat Seperti bunga mawar Yang cuma indah dipandang Namun menyakitkan Jika dipegang Jadi Mengisah nyawang Tapi Raison dueni Melase mas Mas Gaun si Barubah ini Sering bergontak ganti Pada penampilan pertamanya Ia mengenakan gaun hitam Dengan selbulu berwarna merah Hingga ke sesi pertengahan Antara Zu dan Mi Lalu Di sela-sela Gegeru Mi dan Go Ia mengenakan gaun putih Dengan selbulu putih Dan ketika giliran Go Dari Trioge Fagel Ia mengenakan gaun merah Dan kini Ia mengenakan blazer putih Yang mana gaun tersebut adalah Gaun yang terakhir Di sasa terakhirnya Meski ia disakiti Ichijo Sembari menahan rasa sakitnya Ia berupaya menyampaikan Sesuatu yang terpendam Yang ternyata Selama ini Senyuman manis Yang kerap kali ditujukan Pada Ichijo Di setiap pertemuannya Ada maksud tersembunyi Yang rupanya Barubah menaruh Perasaan pada Ichijo Oleh karena itu Meski pertemuannya Berkali-kali dengan Ichijo Barubah tidak pernah Sekalipun membunuhnya Ia tertarik dengan Ichijo Atas keberaniannya Sebagai prajurit Linto Dan sepertinya Barubah sengaja Membiarkan pergerakannya Untuk diketahui Kamera keamanan Di sekitar distrik tersebut Karena ia sebenarnya Ingin bertemu Dengan Ichijo Hingga sesuai dugaannya Bahwa Ichijo Mencarinya Barubah merupakan Grongi yang pertama kali Berbicara bahasa Jepang Namun kali ini Ia kembali menggunakan Bahasa Grongi Dalam mengukapkan Perasaannya Yang tentunya Ia sendiri tidak ingin Ichijo memahaminya Karena ia sadar Bahwa mustahil Baginya untuk Bisa dipahami Pertemuan yang ia inginkan Dan senyuman Yang ia berikan Bagai sebuah harapan Yang tak berujung Jadi Jangan salahkan Ichijo Yang mengecewakannya Karena Barubah sendirilah Yang menempatkan diri Untuk dikecewakan Yang mana ada batasan Kalbu Yang mustahil baginya Untuk mendapatkan Balasan cinta Yang sempurna Yang sempurna Yang sempurna Yang sempurna Yang團 Tidak Dolgest Ya Habisi Saya Simba Mawar akhirnya tiwas dan jasadnya tenggelam ke lautan Darah yang menutupi lambang dirinya seolah-olah menandakan akhir dari perjalanan hidupnya Di sisi lain nampaknya Daguva mengetahui kematian Baruba Dan jika diperhatikan sedari tadi terlihat kedua geronggi ini tidak terkena air hujan Yang kemungkinan ini memang efek kekuatan Daguva dari hasil memanipulasi cuaca Yang mengontrol tubuh mereka menjadi kedap air Dan memungkinkan Daguva bisa merasakan keberadaan Baruba Serta mengetahui kondisi Baruba yang telah tiada Meski mereka berbeda lokasi yang cukup jauh yang mana si Daguva ini berada di Nagano Yang padahal ketika ia menemui Baruba tadi ia masih berada di Tokyo Beralih ke TK Wakaba Jangankan orang-orang dewasa yang terlihat bimbang dengan keadaan tersebut Mereka yang masih anak kecil pun sampai merasakan hal yang sama Karena mengetahui nomor 4 yang telah dikalahkan Minori tentunya berupaya membuat anak-anak agar tidak khawatir Dan meyakinkannya bahwa nomor 0 akan segera lenyap Kemudian ia mendapat telepon dari rekan gurunya yaitu Keiko Sensei Yang akan melakukan persalinan Sama seperti yang lainnya ia juga merasa khawatir Namun keyakinan Minori yang luar biasa pada abangnya Mendorong Minori untuk memberikan semangat pada Keiko Sensei Beberapa saat setelahnya Godai mengunjungi TK Wakaba Yang mengatakan pada anak-anak bahwa dirinya akan pergi berpetualang Hujan yang belum juga reda membuat langit biru tak kunjung muncul Hal ini tentunya menimbulkan keresahan pada anak-anak Namun Godai meyakinkan pada mereka bahwa hujan ini pasti akan berakhir Ichijo mengabarkan ke markas besar bahwa ia telah berhasil menaklukkan gronggi yang bertato mawar Mendengar hal tersebut mereka pun merasa lega Dan kini piaka polisian sedang berusaha menyelesaikan sistem deteksi Untuk mengetahui posisi si nomor kosong Selanjutnya Godai menuju ke tempat Sakurako Dan ketika mereka bertemu nampak terjadi kecanggungan antar keduanya Sakurako rupanya telah menduga Godai akan pergi berpetualang Rasa cemas akan kehilangannya membuat Sakurako berpesan padanya Sembari menggunakan kata dari sebuah sair yang tentunya dimaksudkan supaya Godai tidak kehilangan kendali dalam menggunakan wujud terkuatnya Tak lama setelahnya Ichijo menghubungi Godai bahwa mahluk nomor kosong mulai melakukan pergerakan Di sini nampak Sakurako begitu sedih bahwa layak seorang kakasih yang ditinggal pergi Karena selama ini hanya Godai seorang sosok yang paling dekat dengannya Momen kebersamaan mereka bagaikan seribu rasa yang tak terwakilkan dengan kata-kata Namun semua itu mulai sirna oleh hujan yang menyirami kesedihan bersama Luka akan sebuah kenangan Di Nagano sekitar jam 7 kurang seprapat Genosida telah kembali dilakukan Melalui sambungan radio Sasayama mengumumkan bahwa perangkat sistem radar yang usai diselesaikan telah mendeteksi pergerakan nomor kosong Yang ternyata kini ia sedang menuju ke kota Matsumoto Dan singkat cerita sekitar pukul 10 malam Dagufa telah membumi hanguskan kota tersebut Secara bersamaan Godai yang telah sampai di TKP Ia berupaya menghantam si Dagufa dengan sepeda motor namun ternyata Dagufa tiba-tiba bisa berpindah tempat Tak hanya memiliki kemampuan morphing atau pirokinesis rupanya Dagufa juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi Jadi hal inilah yang membuatnya bisa melakukan perjalanan dari Tokyo ke Nagano hingga ke berbagai penjuru Jepang dalam sekejap Dan tak hanya itu ia juga memiliki kemampuan telepati saat menyatakan konfrontasinya pada Godai Untuk berduel di sebuah tempat legendaris yaitu di Kurogatake Berhubung ia menginginkan sebuah duel maka ia mengakhiri Genosidanya Dan sepertinya jika Genosida dilanjutkan Dagufa tentunya berpotensi bisa membunuh seluruh umat manusia di dunia Kemudian Godai dengan ditemani Chijo segera menuju ke area pegunungan Kurogatake di Nagano Dan singkat cerita begitu mereka sampai di Nagano mereka tiba sekitar pukul 6 pagi Tidak seperti Dagufa yang hanya dalam sepejak Godai dan Ichijo membutuhkan waktu sekitar 8 jam perjalanan Karena perjalanan mereka dimulai ketika Dagufa menyatakan konfrontasinya sekitar pukul 10 malam Godai mengatakan pada Ichijo yang mana menurut hasil pemeriksaan oleh Tsubaki luka pada sabuknya masih belum pulih sepenuhnya Jadi ia meminta Ichijo untuk menembakkan peluru tepat pada bagian sabuk untuk berjaga-jaga Jika Godai menjadi makhluk kegelapan yang tak terkendali Melihat ketulusan dan tekat Godai yang berupaya untuk mencegah kengerian tersebut Di sini Ichijo mengutarakan isi hatinya Bahwasannya ia tidak ingin Godai memilih jalan hidup yang berbahaya Karena ia sebenarnya mengerti yang Godai inginkan hanyalah berpetualang Dan Ichijo merasa sangat bersalah karena telah membawa Godai hingga pada situasi yang mengerikan ini Namun bagi Godai sendiri tidak masalah karena ia sangat bersyukur bisa mengenal sosok detektif terhebat Dan kemudian seperti ketika pertama kali ia memperlihatkan perubahan wujudnya pada Ichijo Godai mengatakan Mita teku dasai, ore no henshin Mita teku dasai, ore no henshin Masih Kuga Sesuai dengan harapan Dagufa Godai akhirnya menjadi sang kesatriak gelapan Seperti dirinya yang memiliki empat tanduk Dengan dibaringi turunnya sadu yang begitu deras Serta dengan wujud tamungkas yang sama-sama memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa binasa Yang mana pada pertarungan akhir ini tentunya akan menjadi dua-dua legenda Dari dua kekuatan terbesar sepanjang sejarah perkamen Rideran No debat Dan pertarungan pun dimulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di awal pertarungan, Dagova menggunakan kekuatan andalanya yaitu pyrokinesis Begitupun dengan Goda yang tentunya ia baru pertama kali menggunakan wujud ini Dan secara refleks ia juga bisa menggunakan kekuatan tersebut Namun karena sepertinya pertarungan dengan kemampuan tingkat tinggi ini tidak dapat diselesaikan Maka mereka beralih ke pertarungan tangan kosong Yang mana dengan satu hantaman saja sampai membuat muncratan darah dari tubuh masing-masing Jika dibandingkan kekuatan tendangan Shigadoru yang mementalkan Kuga Racing Maggi hingga terkapar Dengan berat masa tendangannya sekitar 70 ton Tentunya memiliki selisih 10 ton dari kekuatan pukulan Kuga Ultimate ini yang sekitar 80 ton Dan kekuatan tendangannya sekitar 100 ton Begitupun dengan Dagova Maka dari itu terjawab sudah bagaimana cara Dagova membunuh kaumnya sendiri Yang sepertinya hanya sekali pukul tubuh mereka langsung hancur lebur Sama halnya dengan Jazio yang termutilasi Namanya didasarkan pada dua kata Jepang yaitu Daku yang berarti gelap dan Kuagata Musi yang berarti kumbang rusak Sedangkan Kuga itu sendiri memang tergolong dalam bahasa Jepang yang artinya diri yang jernih Atau mungkin hati yang jernih Hal ini berkaitan dengan bagaimana pengguna Arkel harus memiliki kendali untuk menggunakan kekuatan Amadam sepenuhnya Oleh karena itu pada perubahan wujud Ultimate-nya Mata Kuga berwarna merah Godai sempat menoleh ke arah Ichijo yang berarti ia mengisaratkan bahwa Godai dalam keadaan terkendali Yang mana ini adalah cara Godai menaklukkan kekuatan tersebut tentunya dengan hati yang jernih Sedangkan bentuk Kuga yang ada di alam bawah Sadar Godai matanya berwarna hitam yang merupakan perwujudan dari rasa kebencian Seperti penjelasan sebelumnya Kuagata Musi yang berarti kumbang rusak adalah bahasa dasar Jepang dari Kuga Karena nama Kuga diambil dari dua ejaan dari kata Kuagata Musi Yang merupakan motif dari Kuga itu sendiri Kembali ke pertarungan yang mana mereka saling membalas pukulan hingga sama-sama mengalami retakan pada sabuknya Yang membuat kekuatan pemulihan mereka melemah dan keduanya kembali ke bentuk manusia Meski dalam keadaan sempoyongan mereka tetap melanjutkan pertarungan sampai-sampai keluar batuk darah dari setiap pukulan yang dilontarkan Sembari Adobogem Godai meneteskan air mata sementara Dagufa tertawa terbahak-bahak Yang sepertinya ia sangat menikmatinya Karena memang Dagufa ini benar-benar ras pertarung sejati yang tujuan hidupnya hanya untuk bertarung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiga bulan setelahnya usai pertarungan legendaris Diberitakan bahwa nomor kosong telah meninggal karena mengalami pecah sarap di perutnya akibat pukulan dari nomor 4 Dari sekian kontribusi pihak kepolisian yang cukup panjang dalam membantu nomor 4 Kini markas besar akhirnya bisa bernapas dengan lega Di pere-pere si paman terlihat sedang berkirim surat dengan Mika Chan yang sudah masuk SMA dan melanjutkan belajar seruling Dan Nana rupanya lolos audisi di peran aktingnya Sementara Ichijo akan kembali ke Nagano Karena di awal episode Ichijo sebenarnya bekerja di kantor kepolisian Nagano Enokida akhirnya bisa menikmati waktu luangnya bersama anaknya Sayuru Dan mereka berencana untuk liburan ke Disneyland Balik lagi ke pere-pere Jin yang sudah berada di sana Ia menceritakan pada si paman Bahwa rupanya si Jin juga akan pergi ke Disneyland Astaga Kalau emang bener udah janjian Ya kali cuma liburan doang bos Ups Kemudian datang Kanzaki sensei Dan meminta kopi spesial buatan godai Yang pernah ia seruput Yang katanya racikan dari Tama Saburo-san Nah disini rupanya Jin dan Kanzaki Sama sekali tidak mengetahui orang yang bernama Tama Saburo Kemudian si paman dengan konyolnya memanggil orang tersebut Beralih ke Subaki Yang mana diperlihatkan hasil pemeriksaan godai Usai mengalahkan si nomor kosong Yang ternyata godai memiliki luka retakan yang sangat serius Namun pada titik tersebut Berkat tekadnya yang begitu besar Untuk melindungi senyuman semua orang Godai masih bisa bertahan Tak hanya menyelamatkan dunia Godai juga merubah pola pikir yang salah Dari seseorang yang bernama Chono Si Chono mengirimkan surat pada Subaki Yang intinya berkat nasihat godai Kini ia paham bahwa tidaklah baik Menjadi seseorang yang egois Dan tidak memperdulikan orang lain Di TK Wakaba Anak-anak dia bawakan dengan kedatangan Keiko sensei Yang usai persalinan Ia membawa bayinya yang lucu Seperti ayahnya Stephen Chow Karena pada Ark Rungi Shibemiu Diperlihatkan penampilan cameo Dari Stephen Chow Sebagai suami dari Keiko sensei Meskipun hanya fotonya saja Kemudian Minori mengatakan pada Ichijo Nampaknya godai tidak akan kembali Dalam waktu dekat Sesuai dengan permintaan Ichijo tempoh hari Untuk pencarian tentang kegelapan terbesar Sakura Oko kembali menemukan Sebuah terjemahan kuno Namun bukan untuk kegelapan terbesar Melainkan cara pengendalian kekuatan terbesar Dari wujud pamungkas Kuga Yang mana ketika godai kehilangan kendali Yaitu pada wujud Kuga ultimate bermata hitam Ternyata godai bisa merasakan kekuatan besar tersebut Yang secara otomatis Ia akan mengaktifkan mekanisme pada tubuhnya Dan mengubahnya menjadi pasir Dengan kata lain Goram berfungsi sebagai penetralisir Namun karena godai Mampu mengendalikan kekuatan besar tersebut Atas dasar kebaikan hatinya Yang berwujud Kuga ultimate bermata merah Maka hal demikian tidak terjadi pada goram Yang hingga saat ini Goram masih berada di lab penelitian Dan mari beralih ke godai yang kini sedang berada di pantai Entah dimana Ia melihat beberapa anak yang nampak sedang ribut Yang kemudian ia menghampirinya Dengan menunjukkan keahliannya Godai akhirnya mendamaikan anak-anak tersebut Dan ia pun kembali melanjutkan petualangannya Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Dan berakhir sudah kisah dari sang legenda Heisei pertama Idola para generasi milenial yang badas, kuat, dan tahan banting Dan buat kalian terima kasih semuanya yang sudah sedari awal mengikuti konten Kuga di channel ini Jujur awalnya saya cuma iseng Namun karena berkat dukungan yang terus-menerus mengalir Sampai saya hafal para komentator di awal-awal konten Kuga ini Maka itu menjadikan saya sebuah dorongan semangat untuk melanjutkan hingga akhir Dan di lain waktu mungkin akan saya recap semua seluruh alur cerita Kuga Tentunya dengan peningkatan audio karena memang di awal konten audio saya low quality Serta akan ditambahkan detail-detail menarik yang barangkali terlewatkan Oke sekian dari saya, jaga kesehatan dan tetap semangat Sub indo by broth3rmax